Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada video kali ini, saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara reset password Windows 11 Jadi sebelumnya, saya pernah membuat tutorial terkait reset password Windows 11 Tapi banyak di antara teman-teman yang masih gagal dengan tutorial itu Dan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait file utilman.exe yang tidak ditemukan di Windows 11 Dan ini dia pertanyaan dari kalian Jika saat ini di antara kalian mengalami masalah yang sama, silakan kalian simak video ini Dan jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan Oke, kalau gitu kita langsung mulai saja tutorialnya Untuk langkah pertama, kalian perlu masuk ke dalam menu advanced option Caranya, silakan kalian restart laptop kalian dengan menekan tombol shift atau shift plus FN Selama proses restart laptopnya, kalian tekan terus tombol shift sampai muncul tampilan advanced option Nah, ini dia tampilan dari advanced option Lalu kalian bisa pilih menu troubleshoot Kemudian, pilih advanced option Lalu kalian pilih lagi comment prone Pada langkah yang kedua, kita perlu cek apakah file utilman.exe sudah ada di Windows 11 yang kita gunakan atau belum Caranya, ketik C, titik 2, tekan Enter Lalu ketik lagi CD Windows, kemudian Enter Kemudian ketik lagi CD System 32, lalu tekan Enter Sekarang kita cek apakah file utilman.exe sudah ada atau belum Caranya, ketik saja util M, lalu kalian tekan tombol tab Setelah kalian tekan tombol tab, lalu muncul tulisan utilman.exe Itu tandanya, file utilman.exe di Windows 11 kalian sudah ada Nah, jika file utilman-nya belum ada Maka ketika kalian tekan tombol tab, tidak akan muncul tulisan utilman teman-teman Seperti yang ada pada tutorial ini Ini kondisinya saya sudah tekan tombol tab teman-teman Tapi tidak muncul tulisan utilman.exe Untuk kalian yang sudah muncul file utilman.exe-nya Kalian nanti bisa lanjut ke tahap atau ke langkah yang nomor 3 Buat kalian yang belum ada file utilman.exe-nya Kalian perlu download terlebih dahulu teman-teman Nah, kalian bisa download menggunakan handphone Atau menggunakan laptop yang lainnya Kalian silakan copy link ini Nanti linknya akan saya lampirkan di deskripsi video Kemudian kalian paste pada browser Pada kolom pencarian browser Lalu kalian tekan enter Kemudian ini dia linknya Kalian tekan saja tombol downloadnya Kemudian jika muncul pop-up seperti ini Kalian close saja Nah, file ini aman ya teman-teman File ini saya taruh di mediafire Jika filenya sudah selesai kita download Silakan kalian buka folder downloadnya Oke, ini dia filenya teman-teman Sekarang file ini harus kita copy Dan kita paste ke flash disk teman-teman Jadi kalian butuh flash disk juga ya Nah, ini dia flash disk yang saya gunakan teman-teman Akan saya paste di sini Filenya berbentuk zip Jadi kalian perlu ekstrak terlebih dahulu filenya Caranya kalian klik kanan Kalian bisa menggunakan ekstrak bawaan dari Windows 11 Atau kalian juga bisa menggunakan aplikasi winrar Atau 7zip untuk mengekstrak file tersebut Di sini saya menggunakan aplikasi winrar Untuk mengekstrak file tersebut Kemudian ini kita tekan OK Lalu akan muncul permintaan password teman-teman Nah, untuk passwordnya Silakan kalian simak videonya Dan jangan di skip Karena passwordnya akan saya tampilkan di sepanjang video ini Setelah passwordnya kalian input Lalu kalian tekan OK Maka proses ekstrak akan berjalan Dan ini dia folder hasil ekstraknya teman-teman Kalian buka foldernya Dan kalian akan temukan file utilman.exe Setelah file utilman.exe-nya sudah siap Sekarang kita eject flash disknya Nah, flash disk ini Silakan kalian sambungkan ke laptop Windows 11 Yang ingin kalian reset passwordnya Oke, ini saya sudah balik lagi ke Windows 11 Yang akan saya reset passwordnya Silakan kalian arahkan ke menu Advanced Options Kemudian kalian pilih troubleshoot Setelah itu kalian pilih advanced option Kemudian pilih command prompt Di sini kita perlu memindahkan file utilman.exe Yang tadi sudah kita download Dan sudah kita save ke flash disk Sekarang file utilman yang ada di flash disk Kita pindahkan ke laptop Windows 11 Yang kita lupa passwordnya Cara memindahkan dari flash disk ke laptopnya Kalian sambungkan flash disknya Yang sudah ada file utilman.exe Kemudian kalian ketik disk part Lalu kalian tekan Enter Setelah itu Kalian ketik List disk Lalu kalian tekan Enter Selanjutnya Kalian ketik list Volume Kemudian tekan Enter Nah kalian bisa lihat di sini Ini adalah partisi atau drive yang ada di laptop saya Dan untuk flash disknya ada di drive F Dan di laptop kalian bisa saja flash disknya ada di drive yang lain Mungkin di drive D E atau juga di drive G Jadi silakan kalian sesuaikan dengan drive yang ada di laptop kalian Nah karena ini ada di drive F Maka kita perlu menuju ke drive F Nah ini saya akan ketik exit terlebih dahulu Kemudian saya arahkan ke drive F Ketik drive huruf F Lalu titik 2 Kemudian tekan Enter Kemudian kita bisa lihat directory apa saja yang ada di flash disk saya Dengan cara ketik dir Kemudian tekan Enter Dan disini kita bisa lihat teman-teman Ada folder utilman win11 Kemudian kita arahkan ke folder itu Ketik CD Lalu ketik utilman win11 Kemudian tekan Enter Lalu kita bisa ketik dir lagi Untuk melihat directory yang ada di dalam folder Utilman win11 Oke teman-teman Kalian ikuti saja sesuai video ini Kemudian kalian bisa lihat lagi Disini ada file namanya utilman.exe Utilman.exe ini ada di flash disk ya teman-teman Ini file yang tadi sudah kita download Nah sekarang kita perlu copy ke laptop kita Caranya ketik copy utilman.exe Lalu kita arahkan ke file atau ke folder system32 Yaitu ada di drive C Titik 2 Garis miring terbalik Kemudian ketik lagi Windows Garis miring terbalik lagi Lalu kita ketik system32 Setelah itu kita tekan Enter Oke teman-teman Proses copy file utilman.exe nya berhasil Nah sekarang kita perlu cek teman-teman Apakah file utilman.exe nya sudah tercopy ke folder system32 atau belum Caranya seperti video ini kalian ikuti saja Kita harus masuk ke drive C Lalu ke folder Windows Kemudian ke folder system32 Setelah itu kita ketik saja utilman.exe Lalu tekan tombol tab Nah Jika muncul langsung muncul utilman.exe setelah kalian tekan tombol tab Maka proses copy nya memang sudah berhasil teman-teman Sekarang kita sudah memiliki file utilman.exe di Windows 11 kita Sekarang kita masuk ke langkah ketiga teman-teman Nah buat kalian yang sebelumnya file utilman nya sudah ada Kalian bisa ikuti ke langkah nomor 3 ini Pada langkah ketiga ini kita perlu merename file utilman.exe Nah caranya silahkan kalian lihat atau kalian ikuti pada tutorial ini Silahkan kalian ketik rem spasi utilman.exe Kemudian utilman min ori.exe Lalu tekan enter Selanjutnya ketik lagi Rem spasi cmd.exe Sepasi utilman.exe Jadi ini kita merubah cmd Nama cmd menjadi utilman.exe Setelah itu kalian tekan enter Oke proses rename nya sudah berhasil Kita sudah merubah file cmd dan juga file utilman.exe Sekarang kita close Command prone nya Setelah itu kalian klik continue Untuk melanjutkan proses booting ke Windows 11 Oke teman-teman ini tampilan Windows 11 saya setelah saya restart Sekarang kita masuk ke langkah nomor 4 Nah di langkah nomor 4 ini kita akan melakukan reset password Caranya silahkan kalian klik menu accessibility Yang ada di pojok kanan bawah Setelah itu akan muncul tampilan command prone teman-teman Nah pada tampilan command prone ini Kalian silahkan ketik seperti ini Ketik control Spasi User Password Pakai S ya teman-teman ya Password S 2 Kemudian kalian tekan enter Lalu akan muncul menu atau tampilan seperti ini Atau menu user account Nah disini untuk usernya Di laptop saya ada user administrator dan juga user onta Langkah selanjutnya kita Karena kita lupa dengan password kedua user ini Maka kita perlu melakukan reset password Silahkan kalian pilih Disini saya akan reset pertama kali login administrator Oke Ini kita masukkan saja password yang baru Setelah itu kita klik ok Dan yang kedua saya akan reset passwordnya untuk login onta Nah seperti ini ya teman-teman Kita input lagi password barunya Kemudian kita klik ok Jika sudah selesai Reset passwordnya Kita tinggal tekan saja Tombol ok Lalu kita close Tampilan command prone nya Sekarang kita login Dengan password yang baru Kemudian tekan enter Dan ini dia Dan ini dia Saya sudah berhasil login ke Windows 11 Yang sebelumnya saya lupa passwordnya teman-teman Oke Disini saya akan tunjukkan Windows 11 yang saya gunakan Saya ketik Saya ketik Winrar untuk mengecek versinya teman-teman Dan ini dia Windows 11 yang saya gunakan Yaitu Windows 11 versi 22h2 Gimana teman-teman mudah sekali kan tutorialnya Nah semoga tutorial ini bisa membantu kalian yang sedang mengalami masalah yang sama Yaitu lupa password saat akan login ke Windows 11 Jika tutorial ini bermanfaat untuk kalian Mohon supportnya teman-teman Untuk like, komen, share, dan subscribe video ini Terima kasih Terima kasih